Pemirsa Bank Sentral Amerika atau The Fed kembali mempertahankan tingkat suku bunga acuan mendekati 0%. Para pejabat The Fed mengambil keputusan mempertahankan tingkat bunga hingga mereka bisa menentukan dampak global dari perlambatan ekonomi Tiongkok. Dan berikut adalah laporan Helmy Yohanes dari VOA di Washington DC. Bank Sentral Amerika mengakhiri rapat selama dua hari dan sepakat untuk masih mempertahankan tingkat suku bunga sangat rendah. Karena meski tingkat pengangguran Amerika rendah, tapi laju penciptaan lapangan kerja juga melemah. Sebagian analis khawatir, tingkat bunga mendekati 0% itu membuat The Fed tidak punya ruang lagi untuk bermanuver apabila terjadi resesi. Adanya ketidakpastian seperti dampak melambatnya perekonomian di Tiongkok terhadap ekonomi Amerika menimbulkan kekhawatiran baru. Meski pasar lapangan kerja membaik, tapi tingginya nilai dolar dan rendahnya inflasi membuat Amerika lebih rentan terhadap risiko eksternal. Menurut Gubernur Bank Sentral Amerika, Lail Brainard, yang berbicara di depan National Association for Business Economics. The Fed belum mengenyampingkan kenaikan suku bunga pada tahun ini, tapi menurut Presiden NABE, Bank Sentral Amerika mungkin malah menambah ketidakpastian dengan melampaui sasaran domestik, yakni mencapai lapangan kerja penuh dan kestabilan harga. Menurut analis, terbuka peluang kenaikan suku bunga akan diambil pada rapat Bank Sentral Amerika berikutnya di bulan Desember mendatang. Dalam pergenomian global yang saling terkoneksi, menurut para analis, keputusan kenaikan suku bunga Amerika akan banyak bergantung pada stabilitas pasar negara berkembang. Dari Washington, saya Helm Yohanes dan tim VOA. Kini kita kembali ke Metro TV Jakarta. Kini kita kembali kemudian, kita kembali kembali kemudian berkembang. Kini kita kembali 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 kemudian berkembang. Terima kasih.